Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua, jumpa lagi dengan saya masih bersama R2 Channel Di video kali ini saya punya servisan laptop Asus Seri X454Y Di mana masalahnya adalah semua tombol keyboard tidak berfungsi Oke dan sebelumnya Sedikit cerita bahwa sebelum terjadi masalah seperti ini Laptop ini pernah ketumpahan air Mi Instant Hanya saja tidak tepat tumpahnya di sebelah mana Berhubung tadi yang bawa bukan pemiliknya langsung melainkan saudaranya Jadi tidak tahu persis letak tumpahnya di sebelah mana Oke apakah penyebabnya ketumpahan Mi tersebut Sehingga keyboardnya tidak berfungsi atau memang ada masalah lain Oke dan seperti biasa Untuk mengecek Kita bisa gunakan dulu untuk masuk BIOS Dan ternyata tidak berhasil Ini tidak membuahkan hasil Tidak bisa masuk ke konfigurasi BIOS Oke dan sepertinya ada masalah di keyboardnya Sekalian karena melihat ceritanya seperti itu Ada kemungkinan masalah di keyboardnya Langsung saja Disini saya akan melakukan pembongkaran Untuk mengecek keyboardnya Di bawah satu di barang Untuk mengecek bahwa ini Ia melihat yang baik Ini otak yang paling masalah Bersihkan di bawah Okey Sekarang di bawah Tidak Dan di bawah Herbat selamat menikmati oke dan ini keyboardnya sepertinya ini sudah diservis untuk keyboardnya dan ini bekas lemnya disini menggunakan lem bakar atau lem tembaknya oke ini sudah diganti keyboardnya oke dan ini tombol-tombolnya pada tenggelam tidak begitu timbul oke karena proses perkatan mungkin kurang pas dan untuk bagian dalamnya sepertinya tidak ada bekas-bekas kesiram hanya debu saja selamat menikmati menikmati oke karena ini sudah dalam kondisi dibuka casing sekalian saja sekarang kita cek keyboardnya ketika tidak bisa masuk BIOS karena memang ada harddisk nya sekarang kita lepas harddisk nya oke dan diharapkan dengan tanpa adanya harddisk bisa masuk setup BIOS disini saya lepas saja harddisk nya oke dan kita coba pasang lagi untuk keyboardnya ini hanya untuk memastikan saja bahwa keyboardnya memang bermasalah karena ini keyboard sudah bukan original lagi mending kita lakukan penggantian saja ya ini keyboard tidak berfungsi sama sekali ini oke 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 disini tidak ada tombol yang berfungsi oke 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 karena ini keyboard bukan yang original lagi jadi tidak menutup kemungkinan keyboard yang bermasalah oke alias keyboardnya rusak total dan untuk lebih memastikan untuk lebih memastikan saya akan ganti dulu untuk keyboardnya tapi sebelumnya saya akan konfirmasi dulu ke pemiliknya dan nanti baru dilakukan penggantiannya oke jadi saya rasa itu saja dulu untuk video kali ini dan saya bisa update lagi bagaimana kelanjutan dari laptop ini jangan lupa subscribe dan kalau ada pertanyaan silahkan berkomentar sampai jumpa di video saya berikutnya terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih